Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, fenomena perkawinan anak di bawah umur, perdagangan orang, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika semakin hari kian merebak di Kabupaten Sanggau. Utamanya adalah di wilayah perbatasan negara, kondisi ini menjadi perhatian semua pihak, utamanya adalah masyarakat. Salah satu upaya untuk menekan perkawinan anak di bawah umur, perdagangan orang, dan penyalahgunaan narkotika adalah melalui edukasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena dengan adanya edukasi, maka masyarakat khususnya di wilayah perbatasan semakin paham akan bahayanya. Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Hizilina, mengatakan perlunya sosialisasi kepada para ibu serta unsur masyarakat di wilayah perbatasan entikong untuk memberikan edukasi tentang dampak perkawinan di bawah umur. Bagaimana masyarakat dimunculnya kasus stunting? Bagaimana masyarakat di perbatasan mencegah dan memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba serta kasus perdagangan orang dengan berbagai modus? Pihaknya bersama puluhan mahasiswa juga berdiskusi dengan dinas sosial pemberdayaan perempuan pelindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Sanggau. Pempatasi Bandara Sampai 1 Ketua Senat Fakultas Sampai 1 Ketua Senat Fakultas Sampai 1 Sauk 8 Ketua Senat Fakultas